Intro Matamu melemahkanku Saat pertama kali kulihatmu God and Goddesses Please help me I'd like to swap my body Please make the transition Swap Jadi Switch itu sebuah show series Yang sangat exciting Gak cuma buat kita pembuatnya Tapi juga kayaknya buat audience Indonesia Akan menjadi sesuatu yang Tontonan yang beda banget Yang akan seru banget Akan dynamic sifatnya Cerita tentang friendship Antara dua cewek yang bersahabat Tapi karakternya sangat jauh berbeda Satu sama lain Kadang-kadang kita kan suka punya temen Kita suka bingung gitu ya Kenapa sih kok kita bisa temenan sama dia Padahal karakter kita beda gitu Tapi justru karakter cewek ini Ternyata saling completing each other Nah Tapi Barulah ada sesuatu yang terjadi Di antara mereka Yang menyebabkan Ada sebuah experience yang Diluar natural Realistic phenomenon Jadi ada unsur sedikit imaginatifnya Ada sedikit imajinasi lah Untuk menonton ini Dimana Karakter dua sahabat ini ternyata A switch At one point Yang penyebabnya juga sangat misterius Dan mereka berdua ingin sekali mencari tahu jawabannya Swap kak Barulah Swap Satu, dua, tiga Swap 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 Ya mungkin kalau dilihat dari Day to day life Daripada dua sahabat Emma dan Feby ini Ini sangat related banget ke millenials Karena kan mereka Age-nya juga ceritanya Age yang baru lulus kuliah Baru punya kerjaan yang Di dunia kreatif Yang sangat passionate Terhadap kerjaannya Gitu Gak sekedar kerja di kantor yang Konservatif Yang mainstream Mereka kerja di bioskop indi Gitu kan ya Jadi sesuatu yang itu Bagian itunya sih Pasti sangat relatable sekali Ke para millenials Dan 164.3 Speed And Action Mbak Boleh dimatikan handphone ya Jadi Emma ini Perempuan berusia 24 tahun Dia seorang gadis berhijab Pemalu Introvert Tapi dia hopeless romantic Dan dia tuh sebenernya Tipe perempuan yang Awkward Tapi kalau sama cowok kan ada tuh Dia kaku banget Dan itu menyebabkan Dia belum pernah punya pasangan Beda sama temen-temen perempuan lainnya Dia kerja di sebuah Bioskop alternatif Sebagai productionist Bioskop alternatif ini memang memutar Film-film independen yang dimana Emma nih sangat into film Dia nonton semua macam film Nah Emma ini kan memang Hidupnya tuh semua tentang film Di kamarnya juga semua poster film Dari film-film yang menang Oscar Sampai film festival yang Gak banyak orang nonton Sampai film-film yang Bener-bener Komersial yang cheesy Dia nonton semua Makanya dia Dia sebenernya Very smart Dia punya banyak banget kesempatan Untuk kerja di perusahaan besar Yang mungkin gak juga besar Tapi dia memilih untuk Gue mau ngejar mimpi gue Untuk jadi filmmaker Walaupun dia gak Jadi filmmaker nantinya Tapi pasti seseorang Kalau punya passion di bidang tertentu Mau jadi apapun Dia Mendingan dia kerja di bidang itu Aduh lo ngapain sih mau foto-foto Yah Amin nyiapin film Mumpun Mumpun Saya buku tuh lagi foto Eh buku Instagram gue segala lagi Aduh kan foto Bob Denny Buka lo recep banget Kalau menurut aku Feby itu adalah Seorang karakter Cewek muda Tapi hidupnya udah mandiri Tinggal jauh dari orang tuanya Dan meskipun hidupnya tuh Gak gampang Tapi dia berusaha ngejalanin Hari-hari dia Setiap masalah yang dia hadapin Itu dengan ringan Dan dengan senyum Semuanya tuh dibawa Santai dan Menyenangkan Kalau untuk memperankan Feby itu Sebenarnya yang tadi aku sebutin Aku kenapa mengagumi itu dari dia Karena aku gak kayak gitu sama sekali orangnya Jadi aku sama sekali kalau Ngehadapin apa-apa tuh Tersadang hampir terlalu serius Jadinya kayak Aduh masalah dikit aja tuh Jadinya berat banget kayaknya Nah itu yang aku admire dari Feby Dan itu Tapi itu sebagai challenge juga Untuk aku Untuk memerankan peran tersebut Selain itu Untuk memerankan peran di switch ini Kan ada dua Dua cewek ini Kepribadian bertolak belakang Nah itu menurut aku juga sangat sulit Peran ini Bolak-balik Dan Apa ya Ada juga Ada juga yang memerankan peran satunya lagi Yang harus kita samain Frekuensinya Jadi kita agak-agak kayak Oh Si Emma tuh Yang kemarin-kemarin kayak gimana ya Udah kayak gitu Berarti kita Harus samain kesitu Gak bisa kita Menurut persepsi kita Kalau yang karakter Emma kayak gimana Yang karakter Feby kayak gimana Yang karakter Feby kayak gimana Itu kita mainin sendiri Gak bisa Karena ada Satu orang lagi ya itu sih Karina kan Berperan sebagai Emma Feby Tukeran juga gitu Jadi itu menurut aku challenge-nya sih Untuk memerankan dua peran Yang ada yang meranin juga satunya Jadi tukerannya tuh harus bener-bener pas Action One banana caramel cake And one heart cup Chino take away Thank you Challenge-nya Well Gue belum pernah Tinggal di Amrik Jadi itu salah satu yang Ya background story-nya Dia tinggal di Amrik Dia Sempet menjadi sleeping pills addict gitu Dan which is Dua-duanya gue pernah ngerasain kayak gimana Jadi Ya gue cuma bisa kayak research gitu Nyari-nyari tau di web gitu Kayak gimana sih Karakternya Tapi Pas udah waktu itu ngobrol sama Tekniknya juga Kalau karakter yang Kayak dia Ketergantungan Sempet ketergantungan Gak perlu terlalu ditunjukin gitu Jadi kayak Basically dia anaknya cuek Cuek sama Sama sekitarannya gitu Dan Ya lebih inilah Kalau dibanding Kakaknya Dia tuh lebih yang cuek Gak mau tau urusan orang Terus yang Begajulan gitu Terus Santai anaknya Dan Dia kan Suka sama Personality yang bener Yang bikin dia penasaran gitu Itu yang Awalnya dari Emma Terus tiba-tiba Emma terjebak Dalam tubuh Feby Dan dia langsung Bicama ke Feby Karena personalitynya Itu sih yang Karena Richard punya background story juga dengan Alexa Which is Alexa sama Karakter asli Feby tuh 11-12 gitu Yang Yang controlling Yang suka Apa Ya Gaya pakaiannya sama Gaya ngomongnya sama Ngetrip orang tuh Kayak begitu gitu Sedangkan Emang kan yang Karakter asli emang Cuek sekali Gitu Dan Bisa dibilang yang kayak Pemalu gitu Dan Lebih Apa ya Lebih Consent ke sosialnya Juga lebih Ada gitu Gak Gak melulu cuman kayak Main sosmed doang gitu Tapi Dia juga tau banyak film Gitu Which is yang Richard juga tertarik sekali Disana Itu sih yang Dilihat Detail-detail itu sih yang dilihat Richard Di Karakter asli Emma Yang akhirnya terjebak di Badan Feby Kevin itu seorang Yang punya coffee shop Dia punya adik Dan adiknya baru balik dari U.S. Batu dia Dan si Kevin ini Karakternya itu lebih Yang wise mungkin ya Dia lebih wise Dan dia itu Punya history keluarga Yang Which is Bukan Yang baik ya Ada sesuatu Something happen Dengan keluarganya Dan Itu membuat si Richard Drop Dan si Richard ini Akhirnya Dipaksa balik Oleh si Kevin Dan si Kevin ini Akhirnya Menjadikan si Richard ini Co-owner di coffee shopnya dia Mungkin menurut gue Lebih ke karakteristik Dua yang berbeda Dimana Gue baru kenal Richard personally Itu emang baru sebulan Dan I gotta treat him like My brother banget Dan kita emang harus kerja bareng Which is Yang kat gue itu challenging banget Oke guys Halo Halo Silahkan Cappuccino 1 Alexa sih pengen Mendapatkan Richard Kembali Karena memang hubungannya mereka Belum selesai Waktu mereka masih di LA Terus Pas Balik ke Jakarta Masih agak Digantungkan Terus Alexa Ya pengen mendapatkan Kejelasan Kejelasan pertama In such a strange way Lu udah disini sekarang? Iya Si Alexa Karena keperbadiannya Suka ganti-ganti Jadi kalo ketemu Richard Beda Ketemu Febi beda Ketemu emang beda Kalo buat aku sih Agak draining my soul Karena jadi capek Ehm Extra gitu loh Kayak Oh kalo kayak gini gue mesti kayak gini Kalo kayak gini gue mesti kayak gitu Jadi kayak Lebih Extra switchnya tuh Lebih bikin Ehm Capek ya Mentally Physically Tapi Ehm Guilty pleasurenya Of course ada Karena mungkin kita pingin banget marah-marah Hai semuanya Outfit of the day Hari ini aku pake celana Terus dibadukan sama tunik Terus juga sepatu wedges Yang sama dengan tuniknya Zika adalah seorang pemuda Dia berprofesi sebagai dosen Tapi dia juga punya Website Ngereview film Tapi sayangnya dia itu lebih jago Nginyir Daripada bikin review yang benar Dan dia ngerasa gak ada yang salah dengan itu semua Dan dia ngerasa keren aja gitu Like She can He can conquer everyone Ya dia itu suka dengan salah satu karakter disitu Karena looknya pertama Kemudian Ehm Zikri yang sangat suka film Merasa relate dengan karakter ini Karena Ehm Karakter yang dia taksir ini juga Bergerak di Ehm Dunia perfilman Meskipun bukan kreasi Screening Dengan Screening Exhibisi Dan Karena dia Over confidence Dia ngerasa Okay she's the one Paksur disini tuh karakternya Ehm Dia tuh orangnya polos Ehm Apa ya Gak ada sesuatu hal yang menarik di kehidupannya sebenernya Cuman Ehm Seris ini Dia tuh Ehm Seperti Jadi kunci gitu loh Di kehidupan yang Ehm Di dalam Bioskop itu Ada apa Nemenin si Ehm Ehm Sama si Feby itu Jadi dia jadi punya peranan sih akhirnya disitu Walaupun sebenernya dia bukan siapa-siapa Kalau Sebelum tertukar ini Ehm Pak Sur dari awal memang Ngelihat 2C ini ya Yang dianggapnya ya kayak anak sendiri kayak gitu kan Jadi Ehm Perhatiannya juga sama gitu loh Yang udah tau karakternya si Ehm kayak gimana Karakternya si Feby kayak gimana gitu Tapi justru ketika ada kejadian itu Ehm Justru Ehm Pak Sur sendiri yang Ehm Yang awalnya masih penasaran terus kemudian ragu-ragu terus akhirnya dia nyari-nyari Ehm 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 Nyari jawaban kayak gitu Jadi dia Akhirnya ya di Apa Berusaha untuk Mikir gitu Sebenernya apa sih yang terjadi dengan 2C ini Ehm Assalamualaikum 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 Saya diberi teman disini sebagai Ibu Seorang ibu Kalau menurut saya Ehm Di Switch ini Ini Itu adalah sebetulnya Ehm Ehm Menggambarkan Atau Mengajak Mulai Mengerti Dengan Dunia anak-anak sekarang Itu untuk saya Dan juga di Di Switch ini Ehm Mengerti bahwa Emma itu Memang introvert Dia Enggak Enggak terbuka sama ibunya Dan itu mungkin Ehm Setiap anak punya karakter Masing-masing Dan pada awalnya Saya mengerti bahwa Oh Emma seperti itu Dan tapi akhirnya Saya bisa mengikuti Ehm Perubahan Soul-nya Emma Interesting Kirimu 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 Lagi-lagi Oh coba duduk Coba duduk Kebanyakan Kanan dikit Ceritanya Kalau untuk anak muda sih Relate banget Karena Ehm Ini menceritakan Dari sisi point of view Anak muda yang memang Sangat kreatif Ehm Tau apa yang mereka mau Untuk Menjalankan Apa yang mereka Suka Disini bener-bener Diceritain Kehidupan Anak muda yang bener-bener Menginspirasi Yang lain sih Sebetulnya Tantangannya Adalah Ketika Ada dua karakter Yang harus dibalik Itu rasanya Seperti mendirect Empat orang sekaligus Karena Ketika si Feby Dibawakan oleh Tatiana Ahmad Dan Feby Yang dibawakan oleh Karina Salim Itu kan bagaimanapun tetap akan berbeda Tapi bagaimana caranya Supaya perbedaan itu Tetap bisa Disampaikan Lewat benang merah Nah ini yang harus digali Lewat reading Lewat mereka harus sering Ngobrol tentang peran masing-masing Ketika menjadi Feby Mereka harus ngobrol Dan saya sebagai director disitu Sehingga melihat mana Yang kira-kira bisa di Aplikasikan Yang ini bagus Dibalik lagi ke Sati Dibalik lagi ke Karina Ketika mereka tertukar Pun ketika mereka Kembali Tertukar di Karakter asli mereka Jadi itu Tenaganya Energinya Itu yang bikin Exhausted sekali ya Untuk 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 Men-direct Kenapa harus nonton switch Karena Ini Pekerjaan Yang memang Sangat dekat dengan pekerjaan Saya sehari-hari Jadi Sangat menarik Ketika saya harus memperkenalkan pekerjaan saya Yang saya punya sehari-hari itu Ke kawangan Anak muda Jadi siapa tahu Dari situ kita bisa melahirkan para filmmaker Dengan Menonton film ini Swap 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 Satu, dua, tiga Swap You close okay Swap Hi Richard Tentu saja sahabat yang Berbeda banget karakternya Ketika ketuka kan pasti kan Akan terjadi banyak konflik kan Karena mereka sebenarnya Saling criticizing that character In them Waktu pas masih jadi aslinya kan Tapi Along the way Pencariannya sih Lebih ke pencarian jadi diri Dan juga ke pencarian Gimana nih caranya Supaya kita bisa balik lagi Gitu Tapi along the way Justru akhirnya mereka jadi lebih mengenal Karakter Satu sama lain Dan Keseruan-keseruannya berlanjut Sampai akhirnya Endingnya Ada sebuah surprise Yang sangat Akan Apa ya Bikin penasaran Penonton sih pastinya Ya Kita Oke go Kita cuman lagi Biasa kalo cuman-cuman cuman Kita suka Saya Tenang-cuman Terus kayak Saya Jatuh 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 Jatuh